Hai, di video kali ini saya akan berlagi mengenai Muffle Audio E-Vac, contohnya seperti video sampel dari sini, ayo nonton dulu, sudah nontonnya? Oke, sampel dari saya. Oke, untuk tutorialnya, silahkan lihat. Nah, buka Magic Pegas kalian. Setelah itu, pastikan sudah terdapat satu buah video dan satu buah lagu. Nah, langkah selanjutnya, play video kalian. Lalu, seleksi bagian pas kalian masuk ke dalam airnya. Nah, misalkan saya di sini, lalu pilih Split. Lalu, kalian juga seleksi pas bagian kalian keluar dari airnya. Nah, misalkan saya di sini, sama Split. Setelah itu, lakukan hal yang sama di audio. Audio lagu ya. Nah, seperti ini. Split. Split. Lalu, setelah itu, di timeline kalian klik kanan. Lalu, insert audio track. Nah, lalu yang bawah ini, ke atas kan. Yang tadi, yang sudah diseleksi. Oh, iya. Ini hasil sebelum di mafo audio atau diredam. Nah, itu hasil sebelum diredam. Nah, cara ngeredamnya itu gampang sekali. Lalu, kalian pergi ke audio yang sudah diseleksi tadi. Nah, di sini, yang tengah. Lalu, pilih ke Event FX. Lalu, pilih Smooth or Enhance. Lalu, Add. Lalu, OK. Lalu, dari ini, geser ke Smooth. Negative 5 ya. Ke Smooth. Biar suaranya ngeredam. Nah, maka hasilnya seperti ini. Jika kalian merasa kurang dengan redamannya. Kalian bisa menambahnya lagi. Pergi ke Event FX. Di Event FX, kalian pergi ke Plugin Change. Lalu, pilih Smooth or Enhance lagi. Misalkan saya ingin menambahnya dua lagi ya. Add, add. Nah, lalu ini. Dari ke sini. Ini dikatakan ke sini. Maka hasilnya seperti ini. Nah, cukup. Nah, agar lebih bagus. Lagu yang di bawah, berada di bawah yang sudah diredam. Itu geser dikit beberapa pram ke kanan. Lalu, yang di bawah, yang di sebelah kanannya juga geser dikit ke sebelah kiri. Ditambah maksudnya, bukan di geser. Beberapa pram. Setelah itu, buat kurpa supaya si lagunya itu yang atas dari kecil ke besar. Dan bawah ini dari besar ke kecil. Supaya sinkronnya lebih enak. Nah, sama, lakukan hanya sama ke yang kanan juga. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, gampang bukan? Untuk tutorial selanjutnya, silakan subscribe. And like and share. Jika kalian tidak suka dengan video ini karena penyampaiannya, ya silakan dislike. And at least, sakitutikamimah. Bye. Sakitutikamimah.